Jelang akhir periode masa jabatannya sebagai Bupati Kabupaten Tamrau, Gabriel Asem meluncurkan buku biografinya tentang kisah pemimpin konservasi di Tanah Tamrau, Papua Barat. Tinggal menghitung hari tepatnya 25 Mei 2022, jabatannya sebagai Bupati akan segera berakhir. Kepemimpinan Gabriel Asem selama dua periode setidaknya meninggalkan banyak cerita dan menyimpan banyak prestasi yang telah dilakukan. Salah satunya gebrakan dan kerja keras Gabriel sebagai Bupati sekaligus putra asli Papua yang dengan gigi menjaga hutan dan alam Kabupaten Tamrau yang masuk dalam hutan konservasi. Di mana jelang akhir masa jabatannya Gabriel Asem meluncurkan buku biografinya, Gabriel Asem pemimpin konservasi dari Papua Barat, Karavan Satu Dekade, Membangun dan Merawat Bumi Tamrau 2011-2022. Buku yang ditulis oleh penulis asal Jakarta, Ayu Arman ini dilaunching di salah satu hotel berbintang 5 di Kota Sorong pada Rabu 18 Mei 2022 kemarin. Gabriel Asem mengatakan peluncuran buku biografinya ini bukan sebagai pencitraan, tapi karena dirinya sadar bahwa ada sesuatu yang bisa dirinya bagikan dari kisah hidupnya sejak lahir hingga besar dan mengabdikan dirinya sebagai Bupati Kabupaten Tamrau. Dari bagi Bupati berikut lagi untuk melanjutkan kepemimpinan ini, ya saya tegak ada yang melanjutkan apa yang saya telah intis, terutama pelajaran lingkungan dan menjadikan Tamrau sebagai Kabupaten Konservasi. Itu tetap pertama sudah didukung oleh peraturan daerah. Dan juga peluncuran daerah nomor 5 tahun 2018 itu peluncuran daerah dan menitapkan bahwa Tamrau sebagai Kabupaten Konservasi. Namun peraturan daerah nomor 6 tahun 2018 juga Tamrau mengakui hak-hak belasang masyarakat ada di Kabupaten Tamrau karena ada korelasi yang masyarakat hukum ada dengan hutan, tanah, dan sebagainya. Sementara itu Ayu Arman, sang penulis biografi Bupati Tamrau mengatakan proses penyelesaian pembuatan buku biografi Bupati Tamrau ini memakan waktu 7 bulan. Di mana ada 40 narasumber yang diwawancarai sebanyak 3 kali. Dirinya bangga dapat menulis biografi seorang Gabriel Asem yang merupakan sosok Bupati di Papua Barat. Di mana kegigihan Gabriel selama menjabat sebagai Bupati dalam menjaga alam di wilayahnya dan konsen terhadap konservasi. Karena ada sosok Bupati dari Papua Barat yang sangat konsen pada konservasi lingkungan hujub yang saya diperkenalkan untuk menuliskan kisah perjalanannya. Dan saya cukup senang dan bahagia sekali karena mendapatkan tokoh yang luar biasa. Gabriel Asem adalah salah satu Bupati dari Papua Barat, Bupati Tamrau, yang memiliki komitmen kuat, hati yang kuat membangun bumi Tamrau. Yang itu saya fikir luar biasa. Membangun infrastruktur, membuka keteresorasi, tetapi tetap menjaga alam melingkungan yang listari. Dan itu luar biasa, Rufi. Saya fikir itu bisa membayangkan Tamrau dengan median yang sangat sulit itu. Kalau enggak, Pak Gabriel, mungkin Tamrau belum seperti sekarang. Dari Kota Sorong, Papua Barat, Chandri Suripati, INews melaporkan.